Pemirsa pada peringatan Nuzul Quran, PJ Bupati Pahyuni di Liansyah mengajak masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai Al-Quran di kehidupan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Peringatan Nuzul Quran 1445 Hijriah di Masjid Nurul Huda, Desa Mengerjaya, Kejambatan Sungai Gelam, dihadiri PJ Bupati Bawarujambi, Bahyuni di Liansyah bersama Sheikh Dapu di Hartono. PJ Bupati Bawarujambi mengajak umat muslim untuk lebih menggaji makna dari kitab suci Al-Quran dan berharap masyarakat Bawarujambi dapat mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. PJ Bupati juga berharap Muarujambi ke depan dikenal dengan Kabupaten Santri yang masyarakatnya taat pada ajaran Islam. Di tengah kemajuan zaman, Bahyuni menilai harus dibarengi dengan pembangunan akhlak yang baik kepada generasi penerus. Ini adalah salah satu rangkaian pemerintah Kabupaten Morjambi dalam melakukan siar Ramadan. Kami sudah melakukan di sebelas kecamatan, Tarawih, Ramadan, dan hari ini adalah hari ke-17 kami melakukan acara tubuhkan. Artinya, pemerintah Kabupaten Morjambi juga berkomitmen menjaga pemelihara agama Islam khusus dari hati untuk diaplikasikan ke masyarakat. Karena hukum tertinggi dalam kitab undang-undang adalah. Saya sudah membuat sesuatu yang memang tidak pernah dibuat. Kami melakukan yang pertama, sekolah cepat membaca bulan. Saya cetuskan bersama dengan Ibu Ketua Timperegen. Pemerintah Kabupaten Morjambi, artinya saya juga ingin mulai dari kecil anak-anak sudah mengenal aku. Sehingga ke depan dia bisa berjalan sesuai dengan konditor dan teman saja. Ada gerakan sekolah mengaji, besok ada lagi yang digerakan pesan terengkilat bagi seluruh kepulauan SKB ini. Artinya, saya maunya Kabupaten Morjambi ini nanti suatu saat dikenal dengan Kabupaten Santri yang taat dan patuh kepada ajaran-ajaran agama Islam khususnya. Pada peringatan Nuzul Quran, PJ Bupati juga menyerahkan bantuan CSR dari Bastas dan Bang Jambi untuk Masjid Nurul Huda. Peringatan Nuzul juga diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan penyampaian tausiyah dengan tema Hidupkan Hati dengan Al-Quran menuju Morjambi Mantap terdepan 2024. Neovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!